Kita beralih ke informasi lain, pemirsa penanggaran rusa yang terletak di kawasan kampung cairan Jauh Pas Bandung, Jawa Barat menarik perhatian wisatawan. Dengan luas sekitar 5 hektare, para pengunjung dapat mengapati dari dekat perilaku rusa dan memberi jamakan. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keaneka ragaman hayati yang dimiliki Ciwide. Dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penanggaran rusa. Penanggaran rusa ini terletak di kawasan kampung cairan Jauh Pas, dengan luas wilayah penanggaran sekitar 4 hingga 5 hektare. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah ini dia penanggaran rusa. Dari sini saya sudah bisa lihat rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah sekarang saya mau beli ini makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam. Mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini, di sini, di sini. Yang panjang nih. Yang panjang. Yang panjang, yang panjang. Yang panjang, Tunggu Rupa. Yang panjang ini. Ini nih. Dia tinggi, lancat dia. Dia tinggi, lancat dia.